Pada zaman ini, jabatan dipandang kebanyakan orang sebagai suatu hal yang sangat penting. Banyak orang berlomba-lomba mengejar suatu jabatan demi kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan golongan tertentu. Contohnya jabatan sebagai seorang pejabat negara atau pemimpin sebuah komunitas dan lain sebagainya. Namun dalam Injil hari ini, kisah Injil menampilkan sudut pandang yang berbeda tentang seorang pejabat. Tentang kerendahan hati seorang pejabat semasa Yesus yang sangat luar biasa. Ia menanggalkan jabatannya sembari merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Ia adalah seorang pegawai yang memiliki seorang bawahan yang kini sedang sakit. Di hadapan Yesus sesungguhnya ia memohon kesembuhan bagi anak buahnya itu. Namun caranya memohon sungguh menunjukkan kualitas kerendahan hati dan besarnya imannya. Ia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sempuh. Seorang perwira yang baik hati ini menyadari keterbatasannya sebagai seorang manusia. Ia sadar bahwa jabatan yang diterimanya hanyalah titipan sementara dari Tuhan. Baginya jabatan atau kekuasaan bukanlah segala-galanya. Kesadaran inilah yang membuat sang perwira terdorong untuk mengasihi sesamanya manusia, bahkan bawaannya sebagaimana ia mengasihi dirinya sendiri. Karena sesungguhnya tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seseorang yang memanusiakan sesamanya manusia. Injil mengajak kita untuk berjumpa dengan kesadaran-kesadaran baru, untuk menyadari kekurangan diri kita sebagai manusia yang memiliki sejumlah keterbatasan. Demikian jabatan yang kita peroleh bukanlah jabatan yang kekal, tetapi juga dibatasi oleh waktu. Perlu disadari bahwa seiring berjalannya waktu, kekuasaan atau jabatan dapat berpindah tangan. Maka dari itu saat kita menjadi pejabat atau diberi kepercayaan tertentu, hendaknya kita memanfaatkan kesempatan itu sebagai momen untuk berbagi berkat. Menjadi pejabat yang beriman, memiliki kerendahan hati, dan menyadari bahwa ia adalah pelayan bagi para bawahannya. Yesus mengajak kita jika suatu saat kita menjadi pejabat, hendaknya kita memiliki hati seperti sang perwira. Sebab barang siapa mau menjadi yang terbesar, ia harus menjadi pelayan bagi orang banyak. Amin. Terima kasih telah menonton!